Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santo Petus dan Paulo Sargapura Edisi hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Hari ini Gereja Semesta memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario Mengawali hari yang baru ini kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Pengasih Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia Kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami Supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia Bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Pada peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario ini Diambil dari Injil Lukas fasal 1 ayat 26 sampai 38 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Santo Lukas Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika masuk ke rumah Maria Malaikat itu berkata Salam hai engkau Yang dikaruniai Tuhkah menyertai engkau Maria terkejut Mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu Kata malaikat itu Kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia Di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Ia akan menjadi besar Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengeruniakan kepadanya Takhtadau Bapak Lelukurnya Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria Kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku tidak bersuami Jawab malaikat itu Roh kudus Akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu anak yang Akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu Ia pun sedang mengandung Seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah Bulan yang keenam Bagi dia Yang disebut Mandul itu Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kata Maka Maria berkata Sesungguhnya aku ini Adalah hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu Malaikat itu Meninggalkan dia Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan Cintai Iman Selalu Membuahkan Kejutan Dalam hidup Yang Tidak pernah Terlintas Dalam pikiran Daya mustahil Dilakukan Itulah Yang dihadapi Oleh Maria Bunda Maria Adalah Teladan Iman kita Maka Tidak berlebihan Kalau Maria juga Kita sebut Sebagai Ibu Orang Beriman Sebagai Ibu Ia tidak Hanya Menunjukkan Iman Yang demikian Besar Tetapi Juga Mengajarkannya Agar Kita Pun Sebagai Putra Putrinya Senantiasa Mendapat Kabar Gembira Para Saudara dan Saudari Yang Tuhan Cintai Hari Ini Gereja Memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario Peringatan Wajib Ini Tidak Lepas Dari Sebuah Peristiwa Ajaib Yang Terjadi Dalam Perang Salib Dimana Harapan Akan Pertolongan Tuhan Melalui Doa Rosario Yang Dipanjatkan Gereja Sedunia Di bawah Komando Paus Pius Terkabulkan Ketika Ketika Pasukan Katolik Dewa Pimpinan Don Johannes Dari Austria Berhasil Memukul Mundur Pasukan Turki Atau Pasukan Islam Dari Lepanto Dalam Perang Yang Sangat Terkenal Yaitu Tanggal 7 Oktober 1571 Perang Itu Dikenal Dengan Perang Lepanto Pada Waktu Itu Kekuatan Pasukan Turki Atau Pasukan Islam Jumlahnya 10 Kali Lipat Lebih Besar Daripada Kekuatan Dari Tentara Katolik Namun Dengan Kekuatan Doa Rosario Pasukan Katolik Mampu Menghancur Liburkan Pasukan Turki Atau Islam Itu Dalam Jumlah Yang Amat Besar Sehingga Tentara Turki Atau Tentara Islam Itu Lari Puntang Panting Karena Mengalami Kekalahan Yang Sungguh Hebat Maka Kemudian Tanggal 7 Oktober Itu Ditetapkan Sebagai Peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario Maka Tanggal 7 Oktober Sebagai Hari Kemenangan Pasukan Katolik Atas Pasukan Islam Dirayakan Sebagai Kemenangan Rosario Kita Percaya Bahwa Rosario Yang Kita Panjatkan Dalam Persatuan Dengan Bunda Maria Mempunyai Kekuatan Dasyat Untuk Mengubah Hidup Kita Dan Membuat Allah Tidak Bisa Menahan Rahmatnya Memenuhi Kita Betapa Tidak Karena Setiap Kali Mendaraskan Doa Rosario Itu Kita Mengucapkan Dua Doa Wajib Yang Wariskan Tuhan Sendiri Kepada Kita Yakni Bapak Kami Dan Salam Maria Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Sekarang Kita Berada Dalam Bulan Rosario Maka Sebagai Orang Orang Katolik Kita Percaya Akan Kekuatan Kedahsyatan Doa Dari Rosario Ini Kenapa Karena Dengan Berdoa Bersama Doa Rosario Kita Berdoa Bersama Bunda Maria Memohon Pertolongan Rahmat Tuhan Supaya Tuhan Hadir Dalam Kehidupan Kita Ingatlah Peristiwa Perkawinan Dikana Yesus Yang Belum Tiba Saatnya Untuk Menyatakan Kealahannya Tetapi Dengan Permintaan Bunda Maria Untuk Menyelamatkan Keluarga Yang sedang Berpesta Itu Dari Malu Rasa Malu Yang Besar Maka Yesus Lalu Menyatakan Keluarga Secara Dini Dengan Mengubah Air Menjadi Anggur Maka Kita Pun Percaya Bahwa Dengan Berdoa Bersama Bunda Maria Dengan Doa Rosario Maka Kita Yakin Dan Percaya Bahwa Allah Akan Memberikan Rahmat Yang Besar Kepada Kita Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Namun Ada Satu Hal Keliru Yang Mungkin Orang Salah Maria Tetapi Yang Dibuat Oleh Orang Katolik Adalah Berdoa Bersama Bunda Maria Maka Kalau Orang Katolik Mendaraskan Doa Rosario Itu Bukan Orang Katolik Berdoa Kepada Bunda Maria Tetapi Orang Katolik Berdoa Bersama Bunda Maria Tujuan Doa Setiap Orang Katolik Adalah Hanya Satu Yaitu Kepada Allah Maka Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Jadikan Rosario Sebagai Kekuasa Senjata Yang Jasyat Untuk Menghadapi Perbagai Macam-macam Tantangan Godang-godang Setan Dalam Menjalani Kehidupan Kita Sebagai Orang-orang Katolik Yang Hidup Disaman Sekarang Mari Terus Kita Galahkan Doa Rosario Dalam Keluarga Keluarga Kita Semoga Dengan Bantuan Doa Bersama Bunda Maria Kita Semakin Dekat Dengan Tuhan Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Put